Pemirsa tanaman bernama Daun Janda Bolong, kini tengah viral di media sosial. Lantaran memiliki nama yang unik, karakter daun yang berbeda dari daun pada umumnya, dan harganya yang fantastis. Tak heran menjual tanaman Janda Bolong menjadi salah satu usaha yang cocok di masa pandemi karena lebih menjanjikan. Pria yang akrab di Sapa Mang Pepep ini mulai bertani tanaman Janda Bolong sejak 4 bulan lalu. Tanaman yang sedang viral ia dapatkan dari seorang temannya yang juga berprofesi di bidang pertanian tanaman hias. Awalnya Pepep hanya membeli beberapa tanaman saja, kemudian ia kembangkan, sehingga saat ini berjumlah puluhan beragam jenis tanaman Janda Bolong. Ada pun nama-nama jenis tanaman Janda Bolong yang masing-masingnya memiliki keistimewaan, seperti Janda Bolong jenis Monstera dan Variegata. Tanaman yang satu ini cocok ditaruh di luar maupun di dalam ruangan, karena memiliki beberapa keunggulan, mulai dari kemilau yang tampak mewah pada daun, mampu mendatangkan atmosfer kesejukan hutan tropis ke dalam ruangan, dan ciri khas utamanya adalah karakter daunnya yang berbeda, serta lubang-lubang yang ada pada helai daunnya yang mencari terbentuk secara alami. Lubang-lubang pada daun tersebut terbentuk karena proses alami monstera yang mengalami preforasi, atau proses pelubangan akibat tetesan air yang cukup intens. Lubang tersebut pula yang membuatnya dinamai Janda Bolong. Itu berbentuk variegata, terus denisnya yang beda. Ini bentuk yang agak rangka, beda bentuknya yang bolongnya agak gede sama yang biasa, beda. Biaran 50 juta per daun, itu hanya memang per daun. Di masa pandemi ini yang paling cocok saat ini saya bertanya nih, jualan kayak Janda Bolong ini, sangat menjanjikan. Harga per satu daun untuk tanaman Janda Bolong biasa di kisaran harga mulai dari 15 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sedangkan untuk Janda Bolong yang fantastis, harganya mulai dari 50 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah per satu daunnya. Tanaman Janda Bolong yang dimilikinya ini, selain sudah dipasarkan ke sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan provinsi lainnya di Indonesia, juga sudah tembus ke beberapa negara luar, seperti Amerika, Thailand, Korea, dan negara lainnya. Tak heran sejak tanaman hias itu viral, petani tanaman hias pun kebanjiran permintaan dan membuat omset perbulannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bagaimana? Anda tertarik untuk membeli dan mengkoleksinya?